Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat bedilers Alhamdulillah ini bisa menyapa sobat bedilers lagi ya dan kalian juga bisa melihat saya lagi nih Oke nah pastinya kalian jangan bosin-bosin ya karena saya hostnya lagi hostnya saya lagi saya lagi tapi nggak apa-apa karena saya pastinya di setiap kali video saya akan memberikan informasi ini mengenai senapan anginnya GSR sport Indonesia oke nah pastinya sebelum kita lanjut videonya sobat bedilers saya tentunya mau mengucapkan terima kasih dulu buat sobat bedilers yang sudah mampir nih ke channel YouTube-nya Delta Airyvel karena memang kebetulan untuk channelnya Delta Airyvel ini merupakan salah satu channel resminya ya dari GSR sport Indonesia Nah buat sobat bedilers yang mungkin belum subscribe atau yang baru mampir ke channel YouTube-nya Delta Airyvel ini nggak usah lama-lama nggak usah pikir panjang langsung saja subscribe sekarang juga dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan informasi ataupun video-video terbarunya dari kami Oke sebut bedilers di video kali ini tentunya saya akan kembali lagi nih menginformasikan memberikan informasi kepada kalian mengenai senapan anginnya GSR sport Indonesia nah spesialnya kali ini saya akan memberikan informasi nih mengenai senapan angin mulai 500 ribuan ya Nah pastinya sebetul bedilers juga banyak nih yang tanya-tanya ada nggak sih senapan senapan angin dengan harga dibawah satu juta tentunya ada yang sebetul bedilers senapan angin dengan harga dibawah satu juta ini tentunya di GSR sport Indonesia juga menyediakan jadinya sebetul bedilers yang mungkin budgetnya ini sahaja satu juta atau dibawah satu juta tenang saja karena kalian tetap bisa bisa memiliki senapan angin nih Nah untuk senapan anginnya apa saja sih di harga dibawah satu juta Oke buat kalian yang penasaran untuk senapan anginnya ini pastinya simak terus sampai akhir jangan di skip-skip supaya kalian juga nggak ketinggalan informasinya sedikit pun Oke sebetul bedilers Nah tentunya untuk senapan anginnya ya memang kebetulan untuk senapan anginnya tidak ada di sini adanya di gudang tapi tenang saja untuk senapan anginnya masih ada ya jadi kalau kalian mau order nanti bisa langsung dikirimkan nih pokoknya stoknya masih ada di gudang Oke jadinya cepet-cepetan kalau kalian mau beli senapan anginnya Nah untuk senapan anginnya sendiri yang harganya dibawah satu jutaan ini atau mulai 500 ribuan ini akan saya jelaskan satu persatu untuk senapan angin yang pertama di sini ada senapan angin sub Aceh ya sebetul bedilers untuk gambarnya sudah ada di samping kiri saya ini untuk gambarnya cilih kayak sulap sesi ya sudah langsung ada gambarnya yang pasti ini bantuan oleh editor ya untuk gambarnya di sini oke nah untuk senapan angin sub Acehnya sendiri ini seperti yang ada di gambar sebelah kiri saya ini seperti ini untuk speknya sendiri dari senapan angin ini untuk panjang larasnya 60 cm ya dari bahan baja juga dengan odinya 9 mm nah untuk tabungnya sendiri dari bahan kuningan dengan odinya 25 mm nah senapan angin ini tentunya sudah dilengkapi dengan safety trigger kalau senapan ukulik-ukulik yang lainnya kan belum ada safety nya tapi untuk senapan angin ini meskipun harganya murah meriah sangat berasa habis di bawah satu juta tapi sudah dilengkapi dengan safety trigger loh senapan angin ini sebetul bedilers ya nah untuk senapan angin ini ini hanya dibanderol di harga 700 ribu saja ya sobat bedilers harga 700 ribu kalian sudah bisa memiliki senapan angin sub Aceh ini ya sobat bedilers jadinya budget nggak perlu banyak-banyak yang penting cukup 700 ribu saja kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin ini nah untuk senapan yang kedua di sini ada senapan angin sub Benjamin Franklin nah untuk gambarnya juga sudah tertera di sebelah kiri saya ini sebetulnya langsung dilihat ya untuk tampilannya seperti ini nah untuk spesifikasinya sendiri senapan angin juga hampir sama dengan sub Aceh tadi ya untuk larasnya juga panjangnya 60 cm dari bahan baja juga dengan Odenya 9 mm nah untuk tampilnya sendiri juga dari bahan kuningan dengan Odenya 25 mm nah tentunya untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan visir depan dan belakang jadinya sebetul bedilers bisa lebih mudah ya untuk membidik dari jarak dekat nih untuk keunggulannya tiap senapan memang beda-beda ya oke nah untuk senapan angin ini sub Benjamin Franklin ini ini juga hanya dibanderol di harga 700 ribu saja kalian sudah bisa memiliki senapan angin sub Benjamin Franklin ini nih nah untuk senapan angin selanjutnya disini juga ada senapan angin sub Barata ya Nah untuk sub Barata ini ada tiga jenis ya tiga model bukan tiga model dan tiga jenis lah pastinya ya Nah untuk ada sabarata yang standar long dan juga super long nih nah apa sih bedanya yang standar yang long dan juga yang super long bedanya hanya di panjang larasnya saja untuk yang sabarata standar ini panjang larasnya hanya 60 cm yang long ini panjang larasnya 65 cm dan yang super long ini paling panjang yaitu panjang larasnya 70 cm kalau odnya sama yaitu od 9 mm dengan tabungnya juga sama dari bahan kuningan dengan odnya 25 mm nah untuk senapan angin sub Barata ini yang baik standar long ataupun super long ini harganya juga beda-beda nih Nah untuk yang standar ini dibanderol di harga Rp850.000 saja ya kalian juga sudah bisa mendapatkan senapan angin sabarata yang versi standar dengan panjang larasnya 60 cm nah untuk senapan angin sabarata yang long ini yang panjang larasnya 65 cm ini hanya dibanderol di harga Rp900.000 saja nih sedangkan yang super long ini dibanderol di harga Rp950.000 jadi dari ketiga jenis tadi perbedaan panjang larasnya hanya selisih Rp50.000 saja sebetulnya jadinya kalian bisa nih pilih-pilih mau yang panjang larasnya berapa karena untuk spek yang lainnya sama saja Nah itu tadi untuk senapan angin yang harganya dibawah Rp1.000.000an nih ada sab Aceh ada sab Barata dan juga ada sab Benjamin Franklin nih atau kalian mungkin savok dengan senapan angin yang terpampang nyata di belakang saya ini ada tiga senapan uklik juga uklik ya tapi untuk senapan angin ini harganya Rp1.000.000an nih jadinya terselah kalian mau pilih yang dibawah Rp1.000.000an atau yang di atas Rp1.000.000an jadinya tetap menyesuaikan budget ya saya hanya merekomendasikan buat kalian yang budgetnya dibawah Rp1.000.000an bisa pilih sab Aceh, sab Benjamin Franklin ataupun sab Barata nih sebetulnya let's Nah untuk kalian yang tertarik nih untuk memiliki senapan angin ya yang sudah saya jelaskan tadi yang Aceh ataupun yang Barata ataupun yang Benjamin ini bisa banget langsung saja untuk pemesanannya hubungi CS kami di nomor yang sudah tertera di layar kalian atau bisa juga langsung klik link yang ada di kolom deskripsi jadi tinggal langsung buka deskripsi cari linknya biasanya warna biru langsung di klik saja mudah kan nanti akan langsung tersambung ke WACS kami jadinya enggak perlu catat-catat lagi nomornya langsung saja klik linknya saja oke Nah untuk sistem pembayarannya sendiri ini kami melayani dua sistem pembayaran sobat berdealers jadi sobat berdealers bisa pakai sistem COD atau beri tempat dan bisa pakai sistem transfer lunas nih ke nomor rekening resmi perusahaan kami atas nama UD sukses mulia jaya nah spesial untuk yang sistem pakai yang pakai sistem transfer lunas sobat berdealers karena untuk biaya ongkirnya ini bisa lebih murah dibandingkan dengan COD loh dan kalian juga bisa mendapatkan potongan harga nih jadinya terserah kalian yang mau pakai COD atau sistem transfer lunas nih ya kalau saya sih pilih transfer lunas karena pastinya lebih menghemat budget karena ongkirnya bisa lebih murah nah buat sobat berdealers yang mau pakai sistem transfer lunas ini mungkin khawatir ataupun takut sudah transfer tapi nanti barangnya enggak dikirim atau uangnya hilang nanti enggak perlu khawatir ataupun takut karena yang pastinya disini dijamin amanah terpercaya dan juga bergaransi nih jadinya enggak perlu khawatir lagi ya sobat berdealers yang order senapan angin disini dengan sistem transfer lunas karena yang memang biaya ongkirnya juga lebih murah jadinya bisa lebih menghemat budget nih nah sobat berdealers mungkin segitu dulu ya informasi dari saya nih mengenai senapan angin mulai 500 ribuan atau di bawah 1 juta ini semoga ya bisa menjadi rekomendasi untuk sobat berdealers yang cari senapan angin dengan harga bersahabat pastinya kalian jangan lupa untuk menonton video kita yang lain supaya kalian juga enggak ketinggalan nih informasi mengenai senapan anginnya GSA sport Indonesia karena memang banyak sekali ya senapan anginnya jadi bisa langsung dilihat-lihat videonya nih bisa untuk rekomendasi kalian juga dan pastinya jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk like comment share and subscribe ya pastinya supaya sobat-sobat berdealers yang lain juga tahu nih informasinya jadi jangan lupa untuk di-share juga untuk videonya ini oke nah pastinya jangan lupa ya untuk tetap pantau terus channel youtube-nya Delta Air Evil karena pastinya saya akan kembali lagi membawakan informasi-informasi mengenai senapan anginnya GSA sport Indonesia oke saya mau pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GSA sport Indonesia jagonya senapan angin selamat menikmati